Sabuk gencana jilid 23. Soal ini sulit untuk dikatakan, sahut si burung nuri berpatuk tipis liu cigoan sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Hal ini harus ku periksa dulu sampai di manakah taraf luka yang diderita dalam otaknya. Apakah orang itu sudah kalian bawa kemari? Orang yang menderita sakit adalah Siao Sumo Ai dari ketiga orang ini, dia sili bernama Wan Hyang dan merupakan putri kesayangan dari Cian Leong Poochu Liki Yehwiye. Mengungkap soal Cian Leong Poochu si jago pedang dari Partai Kunlun yang sudah tersohor namanya dalam dunia persilatan ini, liu cigoan yang pernah berjumpa beberapa kali segera berseru tertahan. Maka secara belak dua an jago minum teh dari Gunung Pagak San pun menceritakan semua kejadian yang telah dialami mereka sehingga bagaimana caranya para anggota Yehwiye lengkau dengan andalkan tenaga liuan hyang. Melakukan pembunuhan besar dua an terhadap jago-jago dari kalangan lurus. Selama Leong Poetong bercerita, dengan wajah murung gong Yehwi menghela napas tiada hentinya, sedangkan si iblis wanita berwajah riang serta sastrawan berbaju biru mengerutkan alisnya rapat-rapat. Selesai mendengarkan kejadian itu, dengan wajah serius tabib sakti ini menghela napas panjang. Aai, sungguh tak nyana kejadian telah berubah jadi begini rumit dan seriusnya, lo pasti akan berusaha keras untuk menyembuhkan luka itu. Mendengar janji dari si tabib sakti ini si pendekar tampan berbaju hijau gong Yehwi jadi amat kegirangan, segera ia memberi hormat kepadanya sambil mengucapkan banyak terima kasih. Untuk beberapa saat lamanya suasana jadi hening, si burung nuri berpatuk tipis liwa cigoan dengan wajah berkerut berjalan pulang pergi dalam ruangan itu sambil putar otak tiada hentinya. Lama, lama sekali akhirnya ia baru berkata, Kalau ditinjau dari keterangan yang diberikan Gong Shao Hiap tadi, aku rasa penyakit yang diderita si putri istana emas liwan hi yang rasanya masih punya harapan untuk disembuhkan. Cuma untuk menyembuhkan penyakit itu aku membutuhkan sejenis rumput obat yang bernama Wuhang Chow sebagai campuran, sedangkan rumput Wuhang Chow tadi dihasilkan dalam lembah selaksa kabut di gunung Pek Im San. Bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat menuju ke Haui Suie? Setelah mendapatkan rumput obat tersebut barulah kita buatkan obatnya. Mendengar liwan hi yang ada harapan untuk ditolong, para jago pun merasa hatinya sedikit lega. Setelah berunding lama sekali akhirnya diputuskan si jago minum teh dari gunung Pek Im San tetap tinggal di Provinsi Oulam untuk menghubungi para jago serta orang gagah dari dunia persilatan untuk sama-sama berkumpul di Benteng Cian Leong Poo dua hari sebelum hari Tiongjang. Begitulah keesokan harinya si pendekar tampan berbaju hijau gong yeu, si burung nuri berpatuk tipis liu cigoan, si sastrawan berbaju biru ha o o tian heng serta si iblis wanita berwajah riang pui hang dengan jalan menyaru berpisah dari lo po e tong untuk berangkat menuju ke lembah selaksa kabut. Bulan 8 tanggal 20, ketika Senja baru saja menjelang tiba di rumah penginapan Yong An dalam kota Hawi Suye telah bertambah dengan empat orang pedagang obat duaan. Keempat orang ini telah lanjut usia semua tetapi semangatnya masih segar pakaiannya parlente dan amat sosial sekali. Ketika Fajar menyingsing keesokan harinya, keempat orang pedagang obat duaan itu telah keluar dari kota Hawi Suye lewat pintu sebelah barat dan dengan cepatnya telah memasuki daerah pegunungan Perkinsan. Memandang tebing curam yang memanjang di hadapan mereka, keempat orang pedagang obat itu saling berpandangan sekejap, kemudian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh berangkat telah menuju ke atas puncak. Ketika tiba di punggung bukit, si kakek berpakaian parlente yang berada di paling depan mendadak berhenti sambil ujarnya. Gunung Pek El En San ini tandus dan tiada burung ataupun binatang yang berdiam di sini. Kabut beracun yang menyelimuti permukaan bumi amat lihai, kalian harus berhati dua jangan sampai terkena kabut hingga menyebabkan kematian. Ketika ia mengucapkan kata dua tersebut, tiga orang kakek berpakaian parlente lainnya telah menghentikan gerakan tubuhnya, segera mereka menyahut dengan suara serius. Apakah Liu Lociampue masih mempunyai petunjuk lain? Kiranya keempat orang kakek berpakaian parlente ini bukan lain adalah hasil penyaruan dari si burung nuri berpatuk tipis Liu Locigoan, si sastrawan berbaju biru haootian heng, si iblis wanita berwajah riang puihang serta si pendekar tampan berbaju hijau gong yeu. Dari dalam sakunya Liu Locigoan ambil keluar sebuah botol porselen lalu ambil keluar empat butir pil berwarna putih yang segera dibagikan kepada mereka semua, katanya. Isi dari botol ini adalah pil pemunah racun kabut atau pip tok siat changwan, setiap botol berisi sepuluh butir, harap kalian memasukkan sebutir pil terlebih dahulu ke dalam mulut untuk menjaga segala hal yang tidak diinginkan. Ketiga orang itu menurut dan segera menelan pil itu. Kemudian setelah memandang sejenak jalan gunung yang terbentang di depan mata Liu Locigoan berkata kembali, 20 tahun berselang loho pernah datang satu kali ke lembah selaksa kabut itu untuk mencari obat, ketika rumput wuhang caw itu memenuhi seluruh lembah, entah bagaimana keadaannya pada saat ini. Sembari berbicara selangkah demi selangkah ia lanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Sepeminuman teh kemudian si pendekar tampan berbaju hijau sekalian telah tiba di mulut lembah di bawah pimpinan si jago tua ini. Melongok ke dalam lembah tersebut si iblis wanita berwajah riang menemukan batu cadas berserakan di mana-mana, bau amis yang amat menusuk penciuman berhembus lewat mengikuti tiupan angin membuat orang merasa mua dan ingin muntah. Aduh, bau amat suasana dalam lembah ini, serunya dengan alis berkerut. Sementara itu si tabib sakti liwa cigoan, hao otian heng serta gong yeu telah merasakan pula akan hal itu. Si tabib sakti si liwini segera termenung sejenak, kemudian katanya. Rupanya lembah selaksa kabut yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang amat besar dengan apa yang pernah kulihat 20 tahun berselang, apabila dugaanku tidak meleset maka di dalam lembah ini pastilah sudah bersembunyi seorang manusia sakti. Belum habis dia berkata, mendadak dari dasar lembah berkumandang datang suara bentakan yang amat keras bagaikan jeritan iblis. Manusia tak tahu diri dari mana yang berani mengintip lembah selaksa kabutku ini. Sungguh cepat sekali gerakan tubuh orang itu, sementara suara ucapannya masih mendengung di tengah lembah, tampaklah sesosok bayangan hitam sudah melayang keluar dari mulut selat tersebut. Tahu-tahu di hadapan mereka telah berdiri seorang kakek gemuk yang berperawakan tinggi besar dengan kepala yang bulat. Sewaktu masih berada di Partai Siaw Lim Tempo dulu, pendekar tampan berbaju hijau pernah berjumpa dengan si kakek tua ini. Ia tahu orang ini bukan lain adalah sucou atau kakek guru dari Biao Chiang Sutok yang menamakan dirinya Bantok Chi Ong atau Raja Diraja dari Selaksa Racun. Pemuda kita sadar bahwa gembong iblis ini sukar untuk dilawan, salah-salah menghadapinya bisa mengakibatkan pertentangan yang hebat, padahal tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk mencari rumput obat Wu Hang Chow dan bukan mencari perkara. Karena berpikir demikian maka ia segera memberi tanda kepada ketiga orang lainnya untuk tetap berdiri diam, sedang si kakek tua ini akan dihadapinya sendiri. Pendekar tampan berbaju hijau yang telah menyaru sebagai seorang kakek berambut perak, segera maju menjura sambil menegur. Hei, Bantok Chi Ong! Mungkin kau manusia terhormat yang suka melupakan banyak urusan, masa terhadap kami sahabat-sahabat lamamu dikala masih kanak-kanak pun sudah lupa. HMM, tapi kami bersaudara masih kenal dengan dirimu. Dengan pandangan terkejut si raja-deraja dari selaksa racun itu melirik sekejap ke arah empat orang kakek. Berpakaian parlente itu, kemudian serunya dengan nada tercengang. Apa usia kalian pun telah mencapai 200 tahun? Kalian pernah tinggal bersama aku di dusun Oe Itoh Chung? Tanda tanya. Apa anehnya? Seperti juga diri Lu Heng kami pun berhasil menemukan suatu peristiwa yang aneh. Ha'ah, 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 kalau begitu kalian berempat pasti memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Bagus, bagus, Lu Heng sudah merasa gatal-gatal tangan untuk mencoba kepandayan silat, bagaimana kalau kita bermain beberapa gebrakan? Rupanya dalam hati kecil gembong iblis ini masih merasa sangsi dan tidak percaya. Sambil mengelus jenggotnya Gong Yew segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 keadaanmu ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan sewaktu masih kanak-kanak dulu, begitu bertemu lantas bergeberak, bagus, bagus, hal ini malah akan membuat hatiku jadi muda kembali. Selesai berkata ia berdiri tegak dengan gagah dan agungnya membuat si raja-deraja dari selaksa racun itu berdiri melongong. Akhirnya dengan alis berkerut, gembong iblis itu bertanya, Siapakah nama kalian berempat? Sekali lagi Gong Yew tertawa terbahak dua, dengan suaranya yang nyaring bagaikan pekehkan naga serunya. Kau anggap kami tidak pantas untuk bermain dengan dirimu. Bagus mari kita coba dulu kekuatan kita, lihat saja nanti siapa yang lebih lihai dan siapa yang lebih lemah. Bagus sahut si raja-deraja dari selaksa racun sambil berseru kegirangan, sepasang lengannya segera berputar satu lingkaran dan didorong ke muka dengan kekuatan penuh. W-e-e-e-s tanda seru. Segulung angin pukulan yang maha dasyat laksana gulungan angin puyuh menghajar ke depan. Gong Yew yang menyaru sebagai si kakek berpakaian parlente pun tak berani bertindak gegabah, ia segera putar pula sepasang lengannya sambil mengirim satu pukulan dasyat. Belaam. Dua gulung angin pukulan yang maha dasyatnya itu saling bertemu di tengah udara menimbulkan suara ledakan hebat. Dalam bentrokan tadi kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur tiga langkah. Gong Yew tersenyum manis raya memandang ke arah lawannya, sedangkan si raja-deraja dari selaksa racun merasa amat terkesiap dengan hasil bentrokan tersebut. Si sastrawan berbaju biru ha-o-tian heng, si iblis wanita berwajah riang puyuhang serta si burung nuri berpatuk tipis liu cigoan yang melihat permainan Gong Yew diam-diam merasa geli. Pandangan sombong dari Bantok Ciong seketika lenyap dari benaknya setelah saling mengukur kekuatan barusan, tetapi ia tidak puas dengan begitu saja. Sambil goyangkan kepalanya yang bulat besar bagaikan tampah itu serunya. Sekarang aku sudah teringat kembali. Bukankah kau bernama siowo-hawo-cu? Gong Yew tersenyum tanda mengakui akan kebenaran si kakek tersebut. Bantok Ciong atau Raja-deraja dan selaksa racun ini jadi semakin gembira, serunya. Ha-ah, 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 kalau begitu mereka pastilah Toa Hau-Jie Hau serta Sem Hau. Gong Yew tetap tersenyum, sambil mengelus jenggotnya yang terurai panjang, katanya. Sekarang kami sudah melupakan nama serta si kami yang sebenarnya, tapi orang bulim menyebut kami sebagai kenghoa suelo empat tertua dari ibu kota, keadaan kami bukanlah seperti empat ekor harimau dari dusun oe itoh cung tempo dulu lagi, a-a-a-ai, pokoknya sekarang keadaan kami seperti juga dirimu, tiada orang yang memanggil dirimu sebagai siyao gong cu atau si sapi kecil lagi bukan. Dengan ucapan ini si Raja-deraja dari selaksa racun semakin mempercayai lagi dengan perkataan mereka. Rupanya semasa lagi kecilnya dulu Bantok Ciong memang mempunyai sebutan sebagai siyao gong cu atau si kerbau kecil. Cuma saja ia merasa penasaran, serunya, siyao gong cu el o o yew, bagaimana kalau kita menjajal haji dengan sebuah pukulan? Sudah banyak tahun kita tak berjumpa apa gunanya kalau kita saling beradu kekuatan sehingga mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama menderita luka sahut gong yew dengan alis berkerut. Lohu akan berjanji lebih dulu, perduli menang atau kalah kita hanya akan menjajal satu kali lagi, bagaimana? Seharusnya kita bertaruh sedikit dengan sesuatu barang. Dengan begitu pertandingan jadi terasa lebih ramai, sambung pemuda kita tanpa berpikir panjang. Mendengar usul tersebut si raja-deraja dari selaksa racun ini segera garuk dua kepalanya. Wah, di dalam lembah selaksa racun ini yang ada cuma ular dua beracun belaka, apa yang harus aku pertaruhkan? Begini saja, seandainya kami kalah maka aku rela untuk tetap berdiam di dalam lembah ini untuk menemani dirimu, sebaliknya kalau kau kalah maka rumput obat umuhang cawi yang banyak tumbuh di dalam lembahmu ini harus kau berikan kepadaku, bagaimana? Haaah, 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 kalau begitu bukankah kalian bakal terlalu rugi? Gong Yew tertawa lantang, bagaimanapun juga kita toh sudah bersahabat sejak kecil, buat apa kau ributkan tentang persoalan ini? Bantok Ciong si raja-deraja dari selaksa racun ini jadi kegirangan setengah mati, ia mendongak dan tertawa terbahak dua. Begitu keras suara tertawanya sampai seluruh lembah bergetar keras seolah dua dilanda gempa bumi. Empat orang kakek berbaju parlente yang melihat akan hal ini diam dua mengerutkan alisnya. Siau gongcu, ayuh kita segera mulai seru pendekar tampan berbaju hijau. Bantok Ciong segera merentangkan lengannya ke samping, keraak-kraak, diiringi suara gemerutukan. Yang nyaring lengannya secara tiba dua telah membesar satu kali lipat. Menyaksikan kehebatan lawannya Gong Yew jadi terperanjat, dengan cepat ia pun menghimpun segenap kekuatannya untuk bersiap sedia. Mendadak Bantok Ciong mementak keras, telapaknya didorong ke muka melancarkan sebuah serangan dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, bisa dibayangkan betapa dasyatnya pukulan itu. Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah dipenuhi oleh hawa tekanan yang kuat dan tajam menyapu semua benda yang ditemuinya. Gong Yew tak berani bertindak gegabah, dengan menggunakan rahasia menghisap dari ilmu sakti tai siya hiantian sin kangnya ia sambut datangnya serangan lawan kemudian disapu hingga lenyap tak berbekas. Ketika merasakan angin pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak itu secara tiba dua lenyap tak berbekas, raja diraja dari selaksa racun jadi amat terperanjat, ia segera teringat kembali akan pengalamannya sewaktu berada di dalam kuil siau lem siet tempo dulu. Peristiwa yang berada di luar dugaan ini memaksa badannya tanpa sadar maju setengah langkah ke depan. Setelah berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya, raja diraja dari selaksa racun ini segera menegur. Hei siau hau cu, apakah kau mempunyai seorang murid? Gong Yew mengerti siapa yang dimaksudkan, maka jawabnya. A.A.I. Mencari guru pandai gampang diperoleh mencari murid yang berbakat sukar bagaikan memanjat ke langit. Hingga kini kami berempat belum pernah menerima seorang murid pun. A.A.A.A. Sungguh aneh sekali. Ketika loohu berada di kuil siau lem siet di gunung siong san tempo dulu, jurus serangan yang dipergunakan pemuda itu pun tidak jauh berbeda dengan gerakan yang kau gunakan barusan. H.A.A.Gong Yew pura dua berteriak kaget. Orang yang kau jumpai apakah seorang pemuda berbaju hijau yang usianya di antara 18 tahun? Bantok ciong mengangguk tanda membenarkan. A.A.A. Kiranya dia, seru Gong Yew lagi. Kami pun sedang mencari jejaknya. Oh oh oh, Bantok ciong berseru tertahan, ia tahu beberapa orang kakek tua ini memiliki ilmu silat yang maha dasyat, rasa jumawa dan sombongnya seketika lenyap tak berbekas. Dengan cepat ia mempersilahkan tetamunya masuk ke dalam lembah. Oh oh oh, saudara-saudara kami paling benci kalau melihat sebangsa ular, pemuda kita berseru. Lebih baik kita berjumpa lagi di kemudian hari. Ini hari bisa berjumpa dengan sahabat lama, sungguh membuat hati kami sangat puas. Berbicara sampai di situ, ia lantas menjura dan hendak berlalu dari situ. Eeei, eeei, nanti dulu, tiba-tiba raja diraja dari selaksa racun itu berseru. Harap Cui sekalian suka menanti sejenak di luar lembah, biarlah Xiao Heng ambilkan dulu rumput Wu Hang Cao baru berangkat. Tidak menanti jawaban keempat orang itu lagi, bagaikan segulang asap ia telah berkelebat masuk ke dalam lembahnya. Bersamaan dengan lenyapnya bayangan tubuh kakek gemuk itu, keempat orang kakek berbaju parlente ini saling bertukar pandangan sambil tersenyum puas. Beberapa saat kemudian bantuk Ciong telah muncul kembali sambil membawa setumpukan rumput Wu Hang Cao, seraya menyerahkan benda itu ke tangan Gong Yeu, pesannya. Saudara Suhau, bila kalian ada waktu sering-seringlah jalan kemari. Gong Yeu sekalian mengiakan, setelah menjura mereka segera berlalu dari lembah selaksa kabut dan turun dari gunung Pek Im San sesaat sebelum berpisah tampaklah Raja De Raja dan selaksa racun yang telah berusia hampir 200 tahun itu melambaikan tangannya sambil mengucurkan air mata. Setelah hujan terus menerus selama beberapa hari, akhirnya udara terasa nyaman dan segar. Benteng Cian Leong Peo yang terletak di bawah gunung Imbusan dalam bilangan Provinsi Kui Chiu setelah hampir setengah tahun lamanya tiada berpenghuni, akhirnya tercium juga bau harum obat yang menyebar keempat penjuru terbawa angin. Bau obat itu bukan lain adalah hasil jerih payah dari si burung nuri berpatuk tipis Liu Chi Goan selama beberapa hari, dalam usahanya untuk membuat pilhoan Hunwan. Setiap hari si pendekar tampan berbaju hijau selalu berjaga-jaga di dalam kamar obat itu untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan, sedangkan Hao O Tian Heng serta Pui Hang mendapat tugas mengawasi gerak-gerik di luar benteng. Semua orang bersiap siaga dengan hati tegang, sebab mereka khawatir penyergapan dari gembong-gembong iblis itu sehingga menyebabkan usaha mereka selama ini mengalami kegagalan total. Dengan pandangan yang tajam si Tabib Sakti Liu Chi Goan mengawasi terus tungku api yang digunakan untuk membuat pil mujarab itu, tampaklah air yang mendidih perlahan-lahan berubah jadi uap dan melayang ke angkasa, diikuti leleran air kental mengumpul bagaikan salju, dan akhirnya gumpalan yang semula keruh makin lama berubah jadi semakin bening. Melihat pil mustajab yang dibuatnya dengan susah payah selama beberapa waktu akhirnya hampir jadi juga, Tabib Sakti Siliu ini merasa sangat kegerangan. Tetapi, pada saat yang bersamaan itu pula mendadak di luar benteng Cian Leong P.O. telah ditemukan jejak musuh, bahkan penyerbuan itu dilakukan secara besar-besaran dan terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Jiak Kiu Si Jago pedang bola daging dari Teng Hei yang membawa serta Hiong Hu nomor 2 si kakek bisa dingin Cialet Chong, Lipok nomor 4 Se Bintou Yen dari Gunung Lawusan, Lipok nomor 3 Pitgan O Kepoan atau Hakim Kejam Bermata Sipit dari Gunung Kou Lawusan, Yau Eleng nomor 9 hingga 14, puluhan orang banyaknya. Gelombang kedua dipimpin oleh si Nenek Bongkok L.O. Pengsim dari negeri Houseng di mana ia membawa serta Hiong Hu nomor 1 si kakek 100 bangkai Tiang Tiang Kui, Lipok nomor 1 Taibok Taweng atau si Burung Elang Botak dari Gurun Pasir Pengciam Kue, Lipok nomor 2 Kiu Chi Tok Kesi Pengemis Keji Berjari 9 Kowen serta Yau Eleng nomor 1 hingga 8, 12 orang banyaknya. Ocot Owo Owo. Bab 33. Gerombolan gembong-gembong iblis itu dengan terbagi jadi dua gelombang, satu dari timur dan yang lain dari barat bergerak mendekati benteng Cian Leong Teo dan segera mengepungnya rapat-rapat. Melihat kehadiran musuh yang begitu banyaknya si iblis wanita berwajah Riang Pui Hang serta si sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng yang mendapat tugas untuk menjaga di luar benteng jadi gelisah bercampur cemas, untuk beberapa saat lamanya mereka tidak berhasil menemukan suatu kere untuk memukul mundur serangan musuh itu. Mendadak dari balik hutan berkumandang datang suara pujian kepada seng muda yang amat nyaring, disusul munculnya 37 orang hwasyo bersenjata kantoya. Pemimpin dari gerombolan pendekta itu berperawakan tinggi kekar, memakai jubah lasa berwarna kuning dan membawa toyaku malah hijau, sedangkan para hwasyo lainnya memakai baju berwarna abu-abu. Dengan wajah serius dan keren, para pendekta itu menghadang di tengah jalan menghalangi jalan pergi rombongan kaum iblis itu. Melihat munculnya gerombolan hwasyo itu, si nenek bongkok dari negeri hwasyeng segera tertawa seram, jengeknya. Kalian semua bukannya baik dua bersembah yang di dalam kuil siaulim agar suk masih keledai gundul Tianhang cepat dua masuk nirwana, buat apa kamu datang ke gunung imbusan ini untuk menghantar kematian, HMMM? Kalau kalian tak tahu diri, jangan salahkan aku nenek tuamu bertindak telengas. Chiang Bun Jin baru dari partai siaulim bukan lain adalah Go Hoan Tai Su seorang anak murid angkatan ketiga yang mempunyai bakat bagus, karena mendapat pemberitahuan dari si kakek Hun Chue dari gunung bongsan lah siang malam mereka segera melakukan perjalanan menuju ke selatan. Dengan tekat untuk membalaskan dendam sakit hati atas kematian Tianhang Sang Jin ketua mereka di tangan gerombolan perkumpulan IEO Lengkau Akhirnya mereka tiba di Provinsi Oulem, di situ para Hoasyo ini berjumpa dengan Lopo Itong dan atas pemberitawannya inilah mereka lantas berangkat menuju ke benteng Tianlong P.O. Sungguh kebetulan sekali dalam perjalanan inilah akhirnya mereka bertemu dengan rombongan kaum iblis yang hendak menyerbu benteng Tianlong P.O. Berjumpa muka dengan musuh bebu yutan meskipun para jago telah dibikin gusar dan siap membalas dendam namun sebisa mungkin mereka tetap bersabar diri. Dengan wajah sedih bercampur gusar Go Hoan Tai Su membungkam dalam seribu bahasa, mendadak dia angkat Toya Kemalah hijaunya ke tengah udara, diikuti para Hoasyo di belakang tubuhnya segera menyebar diri. Dalam waktu singkat 12 orang anak buah si nenek bongko itu sudah terkepung di dalam barisan L.O.O. Hantin. Ilmu barisan L.O.O. Hantin dari partai Siaulim sudah tersohor di seluruh kolong langit sejak pihak Yeo Elengkau secara beruntun membinasakan para jago dari kuil Siaulim Si, yaitu Tian Sim, Tian Kie, Tian Tong tiga orang Siansu, diikuti Chiang Bunjian mereka Tian Hang Sangjian pun kena terbunuh. Sadarlah Go Hoan Tai Su yang menjabat sebagai Chiang Bunjian baru ini bahwa kekuatan mereka seorang demi seorang masih bukan tandingan lawan, ia pun tahu untuk membalas sakit hati sedalam lautan hanya ada satu care saja yang bisa ditempuh yaitu pergiat latihan mereka atas barisan L.O. Hantin. Demikianlah ternyata dogaan dari Chiang Bunjian baru ini sedikit pun tidak meleset, pada saat ini barisan itu telah menunjukkan kegunaannya yang amat besar. Si nenek bongkok dari negeri Houseng sekalian yang terkurung di dalam barisan itu segera tak berkutik lagi, sekalipun mereka masing-masing memiliki ilmu silat yang sangat lihai, namun kendati menerjang kesana menerjang kemari hasilnya tetap nihil. Sekarang nenek tua bongkok itu baru mengerti akan lihainya orang, buru-buru ia bersuit panjang dengan maksud mohon bantuan, ia berharap Jak Kiu Kiam Hek sekalian bisa menangkap tanda bahayanya itu dan datang memberi bantuan. Siapa sangka gerombolan yang lain pun ketika itu sedang terjerumus dalam suatu pertarungan yang amat. Sengit, keadaan mereka tidak jauh berbeda dengan keadaan si nenek itu, dengusan berat dan mentakan gusar berkumandang tiada hentinya. Rupanya gerombolan yang dipimpin oleh si jago pedang bola daging dari Laut Teng Hei ini bermaksud memutar ke sebelah timur benteng Cian Leong P.O. dan mengepung benteng itu dengan posisi menjepit. Siapa tahu ketika mereka lewat di tepi hutan, mendadak dari balik pepohonan muncul tiga orang Tau Tiang berbaju kuning yang memimpin 36 orang Tau Chu berbaju biru, dengan pedang terhunus rombongan para Tau Su ini menghadang jalan pergi mereka. Sekali memandang Jiak Kiyo Kiam Hei segera kenali ketiga orang Tau Tiang berbaju kuning itu sebagai Hian Hock Tau Tiang, Hian Siut Tau Tiang serta Hian Biao Tau Tiang dari tujuh jago pedang Partai Butong. Dan Hian Hock Tau Tiang sebagai ketua baru dari Partai Butong tampak lebih agung dan penuh berwibawa. Sudah tentu Jiak Kiyo Kiam Hei dari Laut Teng Hei ini tidak pandang sebelah mata pun terhadap gerombolan Tau Su ini, sambil tertawa dingin, jengeknya. Hei para hidung kerbau dari Butong Pei, mau apa kalian datang ke sini dan dengan andalkan apa kalian berani menghalangi jalan pergi dari aku si orang tua? Sian Chai Sian Chai seru Hian Hock Chin Jin sambil menjura. Perkumpulan YOL engkau sudah terlalu banyak melakukan kejahatan, siapa yang melakukan pasti mereka akan terkena karmanya, dan kini saatnya untuk musnah pun telah tiba, aaaai apabila kau bisa melihat gelagat, gunakanlah kesempatan yang sangat baik untuk kembali ke Laut Teng Hei agar sisa hidupmu bisa terjamin dengan baik. Apabila kau ada maksud bertobat pintu sekalian pasti tak akan menghalangi niatmu untuk melarikan diri. Tetapi kalau kau belum juga mau sadar dan bertobat, dan kau masih akan meneruskan perbuatanmu untuk melakukan kejahatan, yaa, apa boleh buat terpaksa pintu akan menyalahi dirimu. Mendengar perkataan itu Jiak Kyo Kiam Hek Kyo Ek jadi naik pitam, dengan wajah merah membara karena menahan amarah dan sorot metu bengis penuh napsu pembunuhan serunya sambil tertawa dingin. Heeh, 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 ilmu barisantian Hie Chiet Senglian Hoantin dari Partai Butong sudah pernah hancur berantakan tak ketolongan lagi, walaupun ketika itu Lo Ohu tidak berjodoh untuk ikut serta minta petunjuk, tapi aku duga tidak lebih juga begitu saja. Sudah jelas sekali maksud perkataannya itu, walaupun Partai Butong pernah andalkan ilmu barisantian Hie Chiet Senglian Hoantin untuk mengepung orang-orang dari perkumpulan YOL Engkau yang menyerbu ke Gunung Butong, tapi akhirnya keadaan juga sama saja. Padahal dalam kenyataan kekalahan yang diderita oleh pihak Butong Pei ketika itu bukanlah disebabkan kurang ampuhnya ilmu barisan tersebut, tapi justru disebabkan sebaran bubuk beracun yang disebarkan ketiga orang Hiong Hun di tengah udara. Lagipula walaupun pada waktu itu Butong Pei mengeluarkan tujuh jago lebih banyak dari sekarang, tetapi kekuatan YOL Engkau yang tiga kali lipat dari kekuatan sekarang pun sama saja banyak yang jatuh korban. Oleh karena itu Hian Hock Chinjian hanya tersenyum saja setelah mendengar rocahan tersebut. Katanya, pepatah kuno mengatakan, alam semesta bisa dirubah tapi watak manusia sukar dirubah. Kalau memang saudara masih saja tak tahu diri dan tak mau bertobat, apadaya, kita pun tak bisa membiarkan kau bertindak sewenang-wenang lebih jauh. Lagipula andai kata barisan pedang Tianhye Kiam Tin partai kami memang tidak becus seperti apa yang Sicuk katakan barusan, nah, silahkan kau membuktikannya sendiri. Berbicara sampai di situ pedang panjang di tangannya segera diayunkan, Hian Siu Tootiyang serta Hian Biao Tootiyang dengan memimpin 36 orang Toosu berjubah biru segera mengepung ke 10 orang anggota YOL Engkau itu rapat 2. Dalam waktu singkat, Jak Kyo Kiam Hek beserta Hiong Hu nomor 2 si kakek bisa dingin Chia Iet Chong sekalian 10 orang sudah tergulung di dalam barisan Tianhye Kiam Tin tersebut. Pada hari dua biasa si jago pedang bola daging dari Laut Tanghye ini terlalu pandang rendah musuh duanya, sudah tentu terhadap beberapa orang Toosu hidung bau dari partai butong ini tidak dipandangnya barang sebelah mata pun. Pedang lunak di tangannya digetarkan menciptakan berpuluh dua kuntum bunga pedang, diiringi suara bentakan kerasi yang mulai menyerang ke arah para Toosu yang berjaga pada posisinya masing-masing itu. Melihat pemimpinnya mulai menyerang, para Hiong Hun, Lipok serta YOL Engk pun sama dua menggerakan senjatanya menerjang ke kiri maupun ke kanan. Tetapi para Toosu itu tidak melayani serangan mereka dengan serius, barisan bergerak terus diiringi kerlipan cahaya pedang yang membentuk selapis cahaya tembok yang amat kuat. Para anggota perkumpulan YOL Engkau ini sudah pernah merasakan kelihayan dari barisan Tianhietin tersebut, untuk beberapa saat lamanya mereka tak berani bertindak gegabah. Tetapi setelah lewat beberapa jurus, Jak Kiyok yang baru merasakan bahwasannya setiap tusukan pedang yang dilancarkan segera terpental oleh segulung tenaga yang tak berwujud, sementara ruang gerak mereka makin lama semakin mengecil dan menyempit, sekarang dia baru merasa bergidik dan ngeri, pikirnya dalam hati. Tahu kalau barisan pedang Tianhietin tersebut begini sulitnya untuk dipecahkan, buat apa aku berlagak sok jagoan sehingga membiarkan diriku terkurung dalam kepungan barisan pedangnya. Makin dipikir dia merasa semakin menyesal. Tetapi dalam keadaan seperti ini tak ada kesempatan baginya untuk berpikir panjang, pedangnya bergerak tiada hentinya menyerang ke sana kemari sementara mulutnya bergoak aneh memaki kalang kabut dengan ucapan dua yang kotor. Hiongho nomor dua, si kakek bisa dingin Tianhietin mengerti apabila mereka tidak turun tangan lebih dulu duniscaya rombongannya sebanyak sepuluh orang bakal musnah sama sekali di ujung senjata lawan-lawannya ini. Berpikir demikian badannya meloncat ke atas siap menubruk dari tengah udara. Tetapi pada saat yang bersamaan pula Hiongho Toti yang telah membentak keras, pedang Ching Pengkiam yang dicekal dalam genggamannya mendadak meluncur ke tengah udara, bagaikan kilatan cahaya hijau langsung menerjang tubuh si kakek itu. Dalam pada itu Hiongho nomor dua sedang berputar di tengah udara, ketika menyaksikan cahaya pedang meluncur ke arah lubuk hatinya, ia jadi sangat terperanjat, sebelum ingatan kedua berkelebat dalam benaknya, tahu-tahu pedang Ching Pengkiam tersebut telah menembusi ulu hatinya. Ia menjerit ngeri, suaranya tajam menyayatkan hati, darah segar bagaikan hujan grimis munkrat keempat penjuru diikuti badannya terbanting mencium tanah. Berak-aak. Tidak ampun lagi selembar jiwanya melayang meninggalkan raganya. Melihat peristiwa tersebut YOL Ngo.13 serta YOL Ngo.14 jadi tertegun, gerakan pedang mereka pun rada terlambat, saat itulah cahaya tajam berkelebat lewat, secara berbareng kedua orang itu tertusuk dan menemui ajalnya. Sedangkan sisanya yang tujuh orang pun sudah mulai terluka hingga keadaan makin kritis, rupanya sebentar lagi jiwa mereka bakal ludes semua di ujung pedang para toosu dari Butong Pei ini. Untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dahulu kejadian di sebelah sini. Dalam pada itu rombongan si Nenek Bongkok sekalian sebanyak 12 orang yang terkurung di dalam barisan Elo Ohantin dari Partai Siaw Lim juga sedang bergulat dan bertahan dengan hati gelisah. Saking malu dan gusarnya sepasang metu nenek tua berbadan bongkok ini telah berubah jadi merah berapi-api, teringat sepanjang hidupnya malang melintang di dunia persilatan, sungguh tak nyana pada saat ini dirinya terkurung dalam kepungan anak murid angkatan ketiga dari Partai Siaw Lim tanpa berkutik, ia merasa peristiwa ini merupakan suatu penghinaan yang besar baginya. Di samping itu dia pun membuktikan pula sampai dimanakah kedasyatan barisan Elo Ohantin dari Partai Siaw Lim ini. Ia sadar seandainya jago lihai mereka hadir semua di sini miscaya tiada seorang pun di kolong langit yang dapat menandingi mereka. Di kala ingatannya masih berputar itulah mendadak terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang dari kejauhan, ia sadar bahwa para jago dari rombongan lain pun sudah menemui musuh tangguh, nyalinya mulai pecah dan hatinya terasa semakin bergidik. Tapi hanya sejenak ia berdiri tertegun, diikuti toyanya diputar sedemikian rupa sehingga menimbulkan suara deruan yang amat dasyat, bagaikan seekor harimau betina yang terluka ia terjang barisan Elo Ohantin itu habis dua-an. Dengan kacaunya langkah kaki si nenek bongkok ini, Yoeleng nomor tujuh dan delapan segera terkena hantaman dari para huasyo itu, di tengah jeritan ngeri yang mendirikan bulu roma mereka menggeletak di atas genangan darah. Hyong Ho nomor satu si kakek seratus bangkai Kiang Tiang Kui menyadari bahwa apabila ia tidak mengeluarkan ilmu simpanannya lagi, miscaya rombongan mereka bakal musnah. Sepasang lengannya segera direntangkan, bagaikan seekor burung elang yang menembusi angkasa tubuhnya meluncur tiga tombak ke angkasa, kemudian dikala badannya meluncur turun kakinya berputar bagaikan roda kereta, saat itulah segenggam bubuk berwarna merah disebarkan keempat penjuru. Para huasyo dari Partai Syaulim tidak tahu lihainya lawan, sementara mereka masih tertegun oleh perbuatan. Lawannya itu bubuk obat tadi sudah menyebar keempat penjuru dan sisa kekuatan inti dari Partai Syaulim ini tampaknya segera akan hancur binasa. Di saat yang amat kritis itulah dari atas benteng berkumandang datang dua buah bentakan yaring, dua sosok bayangan manusia laksana sambaran kilat meluncur ke dalam kalangan, empat telapak didorong berbareng dan segulung angin pukulan yang mahadasyat segera membuyarkan bubuk merah tersebut. Tai Su sekalian, cepat menyingkir ke belakang bentaknya. Sekarang Go Ho An Tai Su baru mengerti apa yang telah terjadi, buru-buru ia memerintahkan anak muridnya mengundurkan diri ke samping. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah bagaikan ikan yang lolos dari dalam jaring, si nenek bongkok dari negeri Houseng, Elo O Peng Sim segera memimpin para honghun serta lipok buru-buru melarikan diri dari tempat itu. Sedangkan Go Ho An Tai Su segera maju menjura kepada Ho Tian Heng si sastrawan berbaju biru serta Pui Hang si iblis wanita berwajah riang untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Oh 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 kiranya Ho Sau Hiap suami istrilah yang menyelamatkan partai Siao Lim dari kebinasaan, Pin Cheng di sini banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan kepada kami. Hiong Ho nomor satu pernah menggunakan bubuk racunnya yang disebarkan untuk menghadapi jago-jago lihai kami sewaktu ada di perkampungan Pak Insan Chung Tempo dulu, di mana mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan, kata Siao Binelo O Set Pui Hang, seandainya para tai su dari Siao Lim serta para To Tiang dari Partai Butong tidak datang tepat pada waktunya sehingga serangan-serangan dari pihak lawan yang dibagi dalam dua gelombang ini sangat dasyat, entah bagaimanakah akibat yang bakal kita derita. Seharusnya kamilah yang mesti mengucapkan banyak terima kasih kepada tai su serta para padri lainnya. Ah 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 mana, mana? Berbicara sampai di situ Pui Hang pulantas berpaling ke arah suaminya dan berkata, Engkohong, temanilah para tai su sekalian masuk ke dalam perkampungan untuk beristirahat, aku hendak menengok sebentar ke arah sebelah timur. Selesai berbicara, tanpa menantikan jawaban dari sastrawan berbaju biru lagi segera enjotkan badan dan meluncur ke arah sebelah benteng Cian Leong P.O. Dalam pada itu para gembong iblis yang terkurung di dalam barisan Tian Kantin sedang melakukan perontaan yang terakhir dengan badan penuh luka darah segar berceceran di atas permukaan tanah. Menyaksikan situasi yang terbentang di depan matanya itu, dengan cepat satu pikiran berputar di dalam benak Siao Bin Nelo Oset Pui Hang, satu siasat bagus segera didapatkan dan ia pun melayang turun ke atas permukaan tanah, serunya sambil menjurak ke arah Yan Hok Chin Jien Seng, ketua dari Partai Butong. Atas kesudian Chin Jien yang mau datang dari ribuan li jauhnya untuk membantu kaum lemah, di sini Pui Hang mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu. Dalam pada itu Yan Hok Chin Jien sendiri masih merasa sangsi apakah perempuan cantik yang barusan datang ini pihak musuh atau sahabat, setelah mendengar bahwasannya dia bukan lain adalah si iblis wanita berwajah riang Pui Hang, segera timbul rasa kagum dalam hatinya, ia balas memberi hormat. Hu Jien, harap kau jangan berkata demikian, partai kami berulang kali telah memperoleh bantuan serta budi kebaikan dari suami Musi Sastrawan berbaju biru Ha Ootian Heng serta sutenya si pendekar tampan berbaju hijau Gong Ye U, kami tidak berani menerima ucapan terima kasih dari Hu Jien. Ia merandek sejenak, kemudian tambahnya. Lagi pula kedatangan kami kemari bukan lain adalah untuk menuntut balas atas kematian dari Su Heng kami, Hian Ching di tangan gerombolan kaum iblis dari perkumpulan YOL Engkau. Mendadak ia teringat akan kehadiran Pui Hang ditempai itu mungkin ada urusan lain, ia lantas bertanya. Hu Jien, bila mana kau ada perkataan penting yang hendak disampaikan kepada kami harap segera diutarakan. Tanda seru Siao Binelo Osat segera tersenyum. Maksud Pui Hang para gembong iblis yang terkurung di dalam barisan Tian Kang Tin tersebut, kecuali Jiak Kiyo Kiyam He Kue Mohon dilepaskan, sisanya harap Chin Jien suka menangkapnya semua dalam keadaan hidup-hidup, entah bagaimanakah menurut pendapat Chiang Bun Jien katanya. Hian Hok Chin Jien termenung berpikir sebentar kemudian sahutnya. Kalau memang Hu Jien berpesan demikian, sudah tentu kami akan melaksanakannya. Begitu selesai berkata pedang Cim Peng Kiyamnya segera diayunkan ke tengah udara, dari barisan Tian Kang Tin seketika muncullah sebuah pintu kehidupan. Menggunakan kesempatan itu si jago pedang bola daging Kiyo Ek segera meloncat keluar dari kepungan dan segera melarikan diri dari tempat itu. Hian Hok Chin Jien segera memerintahkan anak buahnya Pura Dua melakukan pengejaran beberapa jauh. Menanti ia kembali lagi ke situ, para iblis lainnya sudah ditotok semua jalan darahnya oleh si iblis wanita berwajah Riyang Pui Hang dan digusur ke dalam benteng Tian Leong Peo. Dalam pada itu si burung nuri berpatuk tipis Liu Cigoan yang berada di kamar pembuat obat telah berhasil menyelesaikan pil Hoan Hunwannya, setelah dimasukkan ke dalam sebuah botol porselen hijau dan diserahkan ke tangan pendekar tampan berbaju hijau, ujarnya. Pil ini tidak berwarna tidak berbau dan tidak wangi, asal dimakankan sebanyak tiga kali kepada si penderita tersebut, maka daya ingatannya segera akan pulih kembali seperti sedia kala. Pendekar tampan berbaju hijau Gong Ye U mengucapkan terima kasih berulang kali. Begitulah mereka berdua segera berjalan keluar ke dalam ruang tengah, di situ si sastrawan berbaju biru Ha Ootian Heng serta si iblis wanita berwajah Riyang Pui Hang segera memperkenalkan Hian Hyok, Hian Siu, Hian Biao dari Partai Butong serta Go Hoan Tai Su dari Partai Siaulim kepada si burung nuri berpatuk tipis Liu Chi Goan. Selesai perkenalan, Chi Yang Bunjian dari kedua partai itu saling berjabat tantangan dengan pendekar tampan berbaju hijau sambil saling mengucapkan kata dua merendah. Diikuti Gong Ye U pulantas membeber semua rencana busuk yang telah digariskan oleh pihak perkumpulan I.O.L. Engkau, ujarnya. Orang dua yang tergabung dalam perkumpulan I.O.L. Engkau rata dua merupakan manusia yang licik dan berakal keji, setiap kali ia sudah menderita kekalahan mereka pasti susulkan dengan suatu siasat busuk yang mengerikan, bahkan membuat orang sama sekali tak menduga dan tidak menyangka. Chai Hap pun mengerti sedalam duanya dan ikut merasa bersedih hati atas kematian dari Chi Yang Bunjian kedua partai Anda sekalian, oleh sebab itulah sengaja kuundang seluruh jago serta pendekar yang ada di Kolong Langit untuk bersama dua kumpul di sini, kecuali menyelamatkan si Amuai kami dari cengkeraman musuh, kami pun punya maksud untuk membasmi semua anggota perkumpulan I.O.L. Engkau itu dari muka bumi, jangan kasih kesempatan hidup bagi mereka semua. Selesai mendengar laporan dari Gong Yeo mengenai kebejatan moral serta kekejian dari perbuatan dua orang I.O.L. Engkau, baik Go Hoan Tai Su Seng ketua dari Xiao Lim Pei maupun Hian Hok Chin Jin Seng ketua dari Butong Pei sama dua merasa terkesiap sekali, tanpa terasa mereka berkata hampir bersamaan waktunya. Harap Xiao Hiap legakan hati, tentu saja partai kami masih bisa membedakan mana budi dan mana dendam. Kalau memang Sumuai Xiao Hiap telah kehilangan ingatan. Sehingga kekuatannya dipergunakan pihak lawan, sudah tentu kami tak bisa menyalahkan dirinya. Lagi pula partai kami pun berulang kali memperoleh bantuannya untuk bebas dari mara bahaya. Apa yang telah terjadi hanya bisa kami katakan sebagai takdir belaka. Semua yang telah dikehendaki oleh Tian, siapa yang bisa membantah? Melihat ketulusan hati serta kemauan untuk memahami keadaan dari kedua orang Chiang Bun Jin dua partai besar ini, bukan saja pendekar tampan berbaju hijau gong yeu saja bahkan sastrawan berbaju biru hao o Tian Heng serta si iblis wanita berwajah Riyang Pui Hang pun merasa sangat terharu. Sore itu Ching Yang Ching Jien dua orang tiang eloo dari Butong Pei pun datang di susul hui hei sang jien dari partai Kun Lun pun ikut datang. Haruslah diketahui hui hei sang jien dari Kun Lun Pei ini adalah guru dari Liki Yeh Wieseng pemilik dari benteng Tian Leong Pei o dan merupakan satu-duanya goan eloo dari partainya. Jago tua dari dunia persilatan ini dengan semangat yang minyala dua segera melakukan peninjauan kesekeliling benteng Tian Leong Pei o, kemudian katanya, dewasa ini walaupun para gembong iblis tetap senang dan bergerak dalam kenyataan mereka pasti melakukan gerakan secara diam dua, lagi pula markas besar perkumpulan YOL Engkau berada hanya beberapa mil dari sini, kita harus membagi tugas untuk melakukan perondaan serta penjagaan yang ketat. Menanti semua jago yang ada di kolong langit telah berkumpul semua di sini, kita baru melakukan penyerbuan secara besar duaan dan membasmi mereka semua dari muka bumi. Masalah lain yang cukup menyulitkan mereka adalah jumlah manusia yang lebih banyak berarti tempat berteduh serta rangsum persediaan pun harus dilipat gandakan. Tapi akhirnya masalah ini berhasil diatasi juga, Partai Siaulim serta Partai Butong bekerja sama memikul tanggung jawab itu. Malam itu juga dalam ruangan rahasia di benteng Tian Leong Pei o telah diadakan suatu perundingan rahasia oleh para tokoh jago bulem ini. Isi perundingan itu tidak diketahui oleh orang luar, Mereka hanya tahu pada bulan 9 tanggal 3 tengah hari di dalam benteng Tian Leong Pei o akan diadakan pemenggalan kepala terhadap para anggota perkumpulan YOLeng Kau yakni Lipok nomor 4 Sebin Tooyen dari Gunung Lawusan, nomor 3 Pitgan Okepoan dari Gunung Kau Lawusan, YOLeng nomor 9, 10, 11 dan 12 semuanya 6 orang. Ini hari adalah bulan 9 tanggal 3, udara di langit benteng Tian Leong Pei o penuh berawan, angin berhembus kencang membuat suasana terasa amat dingin, 12 orang padri dari Siaulim Pei serta 12 orang Toosu dari Butong Pei dengan menggusur 6 orang penyambun perlahan 2 memasuki lapangan pemenggalan kepala. Lapangan untuk pelaksanaan hukuman itu terletak di sebidang lapangan luas di belakang benteng Tian Leong Pei o, walaupun jalan darah ke-6 orang anggota YOLeng Kau itu sudah dibebaskan, tapi ikatan tali otot kijang yang sangat kuat membuat mereka sama sekali tak berkutik. Sia Bintu Ojin dari Gunung Lawusan pertama 2 yang buka mulut memaki kalang kabut, Pit Gan Oke Poan sambil pejamkan mata menyumpah pula dengan tiada hentinya. Sedangkan keempat orang YOLeng dengan kepala terkulai lemas menggerutu sepanjang jalan. Seorang hosyo tinggi besar segera menendang Iga Sia Bintu Ojin hingga jatuh berlutut, kemudian serunya. Bajingan penyambun yang tak tahu diri, tutup bacot anjingmu yang bau. Nantikanlah hukuman yang akan dilaksanakan hutia untuk membalas dendam dari kematian Chiang Bunjian kami. Seorang toosu yang berada di sisinya ikat nimbrung, tai su, kalau kita sekali penggal membinasakan. Mereka, rasanya perasaan dendam sakit hati kita sukar. Dihilangkan dengan begitu saja, bagaimana kalau kita cincang dulu mereka kemudian baru dibunuh. Omin Tohut Omin Tohut tanda seru para padri Siao Lim Pei segera merangkap tangannya memuji keagungan Buddha. Sian Chai Sian Chai sementara para toosu dari Butong Pei pun sama-sama berseru. Dalam pada itu keenam orang anggota perkumpulan IEO Lengkau yang menghadapi kematian di depan mata, meskipun di luaran mereka masih ngotot memaki kalang kabut padahal badan serta kakinya sudah lemas tak bertenaga, setengah berlutut di atas tanah lapang mereka hanya bisa memandang ke atas puncak gunung imbusan sambil bersedih hati, bahkan ada pula beberapa orang di antaranya menangis terisak. Dari rombongan para padri perlahan-lahan muncul dua orang Al Gojo yang segera mendekati para hukuman, cahaya golok tampak berkilat dan para tawanan itu segera akan menemui ajalnya. Sekonyong-konyong, sereet, sereet, sereet. Dalam sekejap metu di tengah lapangan telah muncul belasan sosok bayangan manusia, dipimpin oleh IEO Leng Sin Kun mereka langsung menyerbu ke tengah lapangan hukuman. Para Al Gojo itu begitu menyaksikan kehadiran IEO Leng Sin Kun sekalian di situ segera menggerakkan tangannya lebih cepat. Kera-a-a-ak. Batok kepala pik dan oke poan dari gunung Kow lewusan segera dipenggal kutung, kemudian Seng Al Gojo tadi buru dua melarikan diri dari situ. Sesaat kemudian dari dalam benteng Cian Leong Peo bermunculan bayangan manusia yang segera menghadang jalan pergi mereka, dalam keadaan begini sudah tentu IEO Leng Sin Kun Chi Tiong Kian tak berani bertempur lebih jauh, membawa kelima orang anak buahnya yang berhasil diselamatkan buru dua mereka lari kembali ke istana setannya IEO Leng Kuihu. Setibanya dalam istana mereka, ikatan otot kijang yang membelenggu tubuh Lipok nomor 4 C. Bintou Jien, IEO Leng nomor 9, 10, 11 dan 12 segera dilepaskan dan persilahkan mereka untuk beristirahat. IEO Leng nomor 11 diam-diam ternyata ngeloyor keluar dari tempat istirahatnya. Sore itu sesosok bayangan manusia bagaikan sukna gentayangan menyusup ke dalam kamar tidur putri istana emas dan bersembunyi di balik kelambu, meminjam cahaya. Lampu orang itu memperhatikan sekejap sekeliling ruangan tadi. Keadaan di dalam kamar tidur putri istana emas masih tetap seperti sedia kala, kecuali Gordon jendela telah berganti warna tiada perubahan lain yang nampak. Pada saat itulah terdengar suara langkah manusia berkumandang datang dari arah lorong. Sesaat kemudian pintu dibuka, dan masuklah putri istana emas serta putri bumi Hoanpek, Giyok. Setelah berada dalam kamar, mereka berdua duduk di atas pembaringan. Terdengar putri bumi Hoanpek, Giyok berkata, Ho Giyok Moai, bukankah ibu sudah mengatakan dengan sangat jelas sekali? Seandainya kau adalah Liwan Hiang, mengapa wajahmu persis dengan wajahku? Persoalan lain yang ada di kolong langit dapat ditipu atau dibohongi, tapi siapapun tak akan bisa merubah rot wajah seseorang, apalagi perkataan pihak musuh, semakin tak boleh dipercaya lagi. Putri istana emas membungkam dalam seribu bahasa, ia hanya mendengarkan ucapan kakaknya tanpa membantah, setelah itu dari dalam teko ia penuhi cawannya dengan air matang kemudian diteguknya sampai habis. Terdengar putri bumi berkata lebih jauh. Adik Hoang Giyok, aku tahu kau sudah lama tidak keluar dari tempat ini sehingga kau merasa kesepian dan selalu murung, menurut ibu katanya pembunuh ayah kita akan datang kemari lagi untuk mencelakai kita. Lewat beberapa hari kemudian tidak menunggu mereka mendatangi puncak pek yang gif ini, bagaimana kalau kita basmi dahulu mereka hingga korcar kacir? Apakah pendekar tampan berbaju hijau itu pun pembunuh dari ayahku? Tanya putri istana emas dengan alis berkerut. Siapa bilang bukan? Dia adalah anak murid dari Bulin Jiye Seng, seorang penjahat yang seringkali menganiaya orang. Adikku, lain kali kalau ia datang kemari lagi janganlah kau dengarkan omongannya yang ngacobe lo, sekali tebas bunuh saja dia sampai mati. Mengerti? Orang yang bersembunyi di balik kelamu itu kontan naik pitam setelah mendengar perkataan itu, pikirnya dalam hati. Budak sialan, rupanya kau betul dua berhati keji seperti kala berbisa, manusia macam kau sudah tak bisa ditolong lagi. Kenapa kita harus menggunakan si dari ibu terdengar putri istana emas berkata lagi? Apakah kita tidak punya ayah? Menghadapi pertanyaan yang diajukan secara lihai ini, untuk beberapa saat lamanya putri bumi melengak, tapi segera sahutnya tanpa sadar. Siapa bilang kita tak punya ayah? Tentu saja kita punya ayah. Tapi siapakah ayah kita putri istana emas mendesak lebih lanjut? Kenapa aku tak pernah bertemu dengan ayahku? HMM, kau tentu sedang membohongi diriku bukan? Kenapa aku mesti membohongi dirimu? Kemarin aku masih sempat pergi menjenguk dia orang tua. Hei, kenapa kau tidak mengajak aku pergi menemui dirinya seru putri istana emas keheranan? Hoan Pek Giyok tahu bahwa ia sudah terlanjur bicara, segera pikirnya dalam hati. Ak-a-ah. Bagaimanapun juga ingatannya sudah hilang, sekalipun mengajak dirinya pergi menjenguk rasanya juga tidak mengapa. Maka ia lantas berkata, pada masa yang lampau ayah telah menghianati ibu, karena itu di dalam gusarnya ibu telah mengurungnya di dalam penjara dengan harapan agar ia bisa berubah pendirian, tetapi ayah terlalu keras kepala, sampai sekarang ia belum juga mau menyerah dan berubah pikiran. Karena itu kalian bermaksud hendak mengurungnya selama hidup, bukankah begitu sambung putri istana emas dengan adat kurang senang? SSST tanda seru. Siapa suruh kau berteriak-teriak seperti itu bisik putri bumi ketakutan? Kalau sampai ketahuan ibu, aku pasti akan dimarahi lagi. Kalau kau tidak berteriak, diam-diam nanti kuajak kau pergi menengoknya satu kali. Rupanya putri istana emas merasa sangat kelembira dengan janjinya itu, segera tanyanya. Cici, ayah kita sebenarnya siapa? Dia silih dan bernama Li Hong, kemudian mengganti namanya menjadi Li Kiehwiye. Oh oh, putri istana emas berseru tertahan, lalu pikirnya di dalam hati. Kalau begitu namaku yang sebenarnya pastilah Li Wan Hyang. Walaupun di dalam hati berpikir demikian namun perasaan tersebut tidak sampai diutarakan di atas wajahnya. Suasana dalam ruangan itu untuk sementara waktu jadi sunyi senyap, siapapun tidak buka suara lagi. Orang yang bersembunyi di belakang kelamu itu merasakan sangat gembira, ternyata dugaannya sama sekali tidak meleset, dan Cian Leong Po Chuli Kiehwiye benar dua masih hidup di kolong langit. Belum habis singatan itu berkelebat dalam benaknya, terdengar putri istana emas telah berkata, Cici, bagaimana kalau sekarang juga kau ajak diriku pergi menengok ayah kita? Putri bumi termenung berpikir sebentar, kemudian mangut. Baiklah. Diikuti terdengar suara langkah ringan semakin menjauhi ruangan kamar itu. Manusia yang bersembunyi di belakang kelamu dan menyaru sebagai yoleng nomor 11 itu bagaikan sukna gentayangan segera munculkan diri dari tempat persembunyiannya, setelah masukkan pil Hoan Hunwan ke dalam poci air minumnya segera melayang keluar dari situ. Sementara itu putri bumi Hoan Pek Giyok sambil bergan dengan tangan dengan putri istana emas dalam beberapa saat kemudian telah keluar dari istana setan dan menuju kesederetan rumah batu di belakang gunung. Sepanjang perjalanan semua anak murid perkumpulan YOLengkawo pada memberi hormat kepada mereka berdua. Suasana di sekeliling tempat itu amat lembab dan gelap, di bawah sorot cahaya mutiara yang redup seringkali muncul kadal berwarna merah dari tempat. Persembunyiannya membuat kedua orang gadis itu ketakutan. Sesaat kemudian sampailah mereka berdua di depan bangunan batu itu, tempat tersebut sebenarnya tidak pernah dijaga orang, tapi sejak pendekar tampan berbaju hijau Gong Yew melakukan pengacauan, maka diutuslah beberapa anggota perkumpulan untuk berjaga-jaga di sana. Ketika menjumpai kehadiran dua orang putri tersebut, Seng penjaga segera memberi hormat. Putri Bumi minta kunci sel dan perintahkan orang itu berlalu untuk sementara waktu, orang tadi mengiakan dan cepat dua berlalu. Setelah membuka pintu penjaga, Putri Bumi Hoan Pek Giyok pun mengajak Putri Istana Emas masuk ke dalam ruangan. Terlihatlah seorang kakek kurus kering berbaring di atas permukaan batu, di atas tanah hanya beralaskan rumput kering yang tipis dan dengkil. Ayah seru Putri Bumi Hoan Pek Giyok dengan suara manja. Badanmu nampak lebih kurus dan lebih lemah. A-A-A-I. Giyok Jiet, sudah lama kau tak pernah datang menjenguk diriku, ini hari kau muncul di sini entah ada urusan apa tegur kakek kurus tadi dengan suara sedih. Sambil berkata ia membuka sepasang matanya, tapi setelah dilihatnya di sana pun muncul seorang gadis yang wajahnya mirip sekali dengan Hoan Pek Giyok, ia jadi terkejut dan berseru tertahan, apakah dia adalah Wan Hyang pikirnya? Belum habis kakek itu berpikir, kejadian yang paling ditakuti benar dua telah terjadi. Ayah terdengar gadis yang satu berseru manja. Apakah kau kenal dengan diriku? Begitu mendengar suara seruan tersebut hati Likieh Wieseng pemilik dari benteng Cian Leong P.O. ini benar dua bergolak keras, ia segera meloncat bangun dan memeluknya kencang-kencang, dengan air metu bercucuran dan nada sesengguhkan serunya, Wan Jieh, kau pun telah datang kemari apakah kau tidak datang bersama dua engkohyeumu? Engkohyeu? Siapakah engkohyeu itu? Ayah tanya putri istana emas tercengang. Kali ini Cian Leong P.O. C.U. Likieh W.I. lah yang menjadi terperanjat, dengan cepat ia tarik kembali tangannya yang memeluk tubuh putrinya dan membentak sambil mundur selangkah ke belakang. Budak Wan Hyang kenapa kau? Bukankah kau serta gongyeu dibawa bulim Jieh Seng untuk belajar silat di lembah Lengimkok? Putri istana emas berdiri termangu-mangu, Ayah, kau maksudkan pemuda tampan berbaju hijau itu? Beberapa hari berselang ia pernah datang mengacau di istana setan, dia suruh aku pergi bersama dirinya dan ia selalu memanggil aku sebagai Li Wan Hyang. Bagaimanapun juga Cian Leong P.O. C.U. Likieh W.I. adalah seorang jago kangungkawakan, begitu mendengar perkataan dari putrinya ia segera mengetahui bahwa urusan berada di luar dugaannya, ia lantas menghela nafas panjang. Wan Jieh, rupanya kau telah kehilangan ingatanmu. Putri Bumi Hoan P.Giyok tidak ingin rahasia ini dibongkar oleh ayahnya di hadapan putri istana emas. Belum habis Likieh W.I. berbicara telah menarik tangan putri istana emas dan lari keluar, serunya. Selamat tinggal. Begitu selesai bicara ia lari keluar dari penjara dan melemparkan kunci tersebut ke tangan Seng Penjaga. Belum lama sepasang kakak beradik itu berlalu, mendadak pepenjaga tersebut merasakan pandangan matanya jadi kabur dan tahu dua ia tak sadarkan diri. Pintu penjara terbuka di susul munculnya seorang lelaki kekar bermantel hitam dan memakai baju hitam dengan di atas dadanya bersulamkan huruf Y.O. Leng nomor 11. Tian Leong Po Chuli Kiyah W.I. yang sedang termenung dengan hati sedih menjadi terperanjat ketika dilihatnya seorang lelaki dengan dandanan aneh berjalan masuk ke dalam penjaranya, ia segera menegur. Apa maksudmu datang kemari? Apakah kau memperoleh perintah dari perempuan rendah itu untuk membinasakan dirinya? Baiklah. Sedari dulu aku memang ingin memperoleh kebebasan. Sahabat, silahkan kau turun tangan. Lelaki itu mendadak maju ke depan dengan air mati bercucuran, bisiknya lirih. Paman, aku adalah Ye Ujie yang menyaruh datang kemari untuk menolong dirimu. Apa? Kau benar dua adalah Ye Ujie serulik Yahwie dengan hati bergetar keras. Oh oh, sungguh gembira hatiku dapat berjumpa lagi dengan kau. Baru San Wan Jie datang kemari beserta pek giok, rupanya ia sudah terkena. Bokongan musuh dan kehilangan daya ingatannya, lebih baik segeralah kau menolong dirinya. Paman. Semua jago bulim yang ada di kolong langit telah berkumpul semua di dalam benteng Tian Leong POO, ujar pendekar tampan berbaju hijau, bulan 9 hari Tiong yang nanti telah ditetapkan sebagai hari penyerbuan kita untuk membasmi kaum iblis dari muka bumi, lebih baik kau orang tua pulang dulu ke sana. Ye Ujie akan tetap tinggal di sarang iblis ini sambil berusaha menyembuhkan sakit lupa ingatan yang dideritawan Moai. Paman, kau orang tua harus mengerti keadaan. Menyaksikan ketulusan hati Gong Ye U, si pemilik benteng Tian Leong POO ini merasa tidak tega untuk menampik maksud baiknya. Haruslah diketahui apabila seseorang telah kehilangan harapannya untuk hidup, sudah tentu ia merasa sangat benci dan jemuh untuk melangsungkan hidupnya lebih jauh, tapi begitu harapannya untuk hidup telah muncul, maka timbul pula keinginannya untuk hidup lebih jauh. Melihat orang tua itu tidak menampik lagi, Gong Ye U segera mengerahkan tenaga luakangnya untuk memulihkan kembali kekuatan di dalam tubuhnya, kemudian melepaskan pakaian dari penjaga Ye Oe Lengkau itu untuk dikenakan di atas tubuhnya. Begitulah, dengan menyaru sebagai seorang anak murid perkumpulan Ye Oe Lengkau dengan gampang dan tanpa susah payah lagi Tian Leong POO Culi Kiehwe berhasil lolos dari istana setan. Bertemu lagi dengan Seng Surya yang menerangi jagad, orang tua ini merasa amat terharu, di samping itu ia pun merasa amat kegirangan hingga sukar dilukiskan dengan. Kata dua, laksana kilat tubuhnya segera berkelebat lari turun dari gunung In Busan dalam pada itu si Tu Bin Yau Hu Hoan Soh Soh yang menjabat sebagai ketua baru dari perkumpulan Ye Oe Lengkau sedang mengadakan pemeriksaan serta pendaftaran kembali anggota perkumpulannya sejak si nenek bongkok dari negeri Houseng serta si jago pedang bola daging yang menyerang benteng Tian Leong POO mengalami kekalahan total yang mengakibatkan hampir seluruh pasukannya musnah. Dalam pemeriksaan tadi diketahui bahwa Hiong Hu nomor dua si kakek bisa dingin Chia Iet Chong menemui ajalnya dalam barisan Tian Kang Kiam Tin dari Butong Pei, Hiong Hu nomor tiga si kakek racun es Shin Teng San lenyap tak berbekas dan kini tinggal Hiong Hu nomor satu seorang saja. Dari tujuh orang Lipok masing-masing yang telah mati binasa adalah Tian Pek, Xiang Hiong, Ang Ho atau To dari Cheng Hai serta Pit Gan Oke Toan dari gunung Kow Lawusan kini yang masih sisa tetap hidup Hanyalah pengciam Kue si burung elang botak dari gunung pasir, Kowel en si pengemis keji berjari sembilan dari gunung Im San serta Sebin Tooyen dari gunung Lawusan. Dari tiga puluh enam orang YOLeng, kematian jauh lebih parah, kini yang masih hidup tinggal YOLeng nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sembilan, sepuluh, sebelas dan dua belas. Untung sekali para utusan yang dikirim untuk mengundang bala bantuan dari kaum iblis kalangan Hek Tu telah mendapat tanggapan yang cukup serius, secara beruntun dalam istananya telah kedatangan bantuan dari pelbagai daerah, antara lain Tai Ong Go Tiat V. Orang gagah dari Telaga Tai O, Hong Tong Siang Koi sepasang manusia aneh dari Kong Tong San, Yan San Chiet Siah tujuh manusia sesat dari gunung Yan San, Coa Si Nio Chu dari wilayah Tsu Ho Awu, Tiang An Kong Chu Hang Ing Leong, Wu Siaw Nia Lak BHO 6 manusia jelek dari tebing Wu Siaw Nia serta Hut Bin Leng Sim sepasang budak kurus dan gemuk berwajah budak berhati serigala dari Kuil Tiem Hut Siye. Karena merasa kekuatannya masih belum cukup ampuh, Hiong Ho nomor satu segera dikirim ke lembah selaksa kabut di gunung Pek In San untuk mengundang datang sucowinya bantuk Chi Ong Si Raja De Raja dari selaksa racun. Diikuti Tok Lan Sang Jian, Ban Ho Asin Mo pun berdatangan semua di situ membuat Bukit Pek Yan Ge jadi ramai dan penuh dengan hawa iblis. Bab 34. Dalam pada itu istana setan Iyeo Eleng Kuiho penuh dengan iblis sakti, daging arak dihidangkan berlimpah-limpah membuat suasana ramai sekali. Kaucu baru si siluman rasa berwajah bunga Tsu Ho An Soh Soh dengan wajah riang gembira duduk di atas kursi singgah sana, membuat tampangnya selalu berseri-seri dengan hati bangga. Iblis wanita ini tidak puas dengan keadaan begini saja, untuk memperkuat pengaruh serta kemampuan mereka, segera dirombaknya susunan pengurus di dalam perkumpulan Iyeo Eleng Kau itu. Maka atas kebijaksanaan serta ketajaman pandangannya, disusunlah suatu daftar pengurus baru yang membuat semua orang jadi kagum dan berbangga hati. Ada pun perubahan susunan pengurus baru dalam perkumpulan Iyeo Eleng Kau itu ada sebagai berikut. Kaucu, si luman rasa berwajah bunga Tsu Ho An Soh Soh. Wakil Kaucu, Iyeo Eleng Sin Kunci Tongkian. Pimpinan pelatih, Bantok Ciong, Toklan Sangjian dan Tiang Chun Siancu. Pembantu pelatih, Si Jago Pedang Bola Daging Kiu Ek, Si Nenek Bongkok L.O. Pengsim, Si Putri Bumi Ho An Pek Giyok, Si Putri Istana Emas Ho An Hang Giyok serta Ban Hoa Sin Mo Yeu Hoa. Kauca, Iyeo Eleng Kauca. Kauca, Iyeo Eleng Kauca. Kauca, Iyeo Eleng Kauca.